Intro Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Di video kali ini aku menggunakan hijab Dan ini baru pertama kali aku menggunakan hijab Makeup tutorial kali ini Aku akan dedikasikan spesial untuk subscriber aku yang menggunakan hijab Jadi buat kalian yang penasaran Dagaimana aku makeup dari awal sampai akhir Tonton terus videonya sampai akhir ya Seperti biasa, untuk melembabkan mukaku Aku menggunakan sun protection ini dari Emina Pakai sedikit-sedikit aja ya Untuk kulit mukanya yang berminyak Untuk primer spray, aku menggunakan city color Lalu aku lanjut menggunakan primer dari baby skin yang Maybelline yang pore eraser Aku fokus pakai primer itu di t-zone aku Untuk concealer corrector bawah mata aku Aku menggunakan LA Girl, itu yang pro concealer yang shade-nya itu yang orange corrector Aku pakenya sih di bawah mata aja, dikit-dikit Lalu aku blend itu menggunakan jari terlebih dahulu Lalu pakai sponge, biar hasilnya itu lebih kelihatan natural Setelah itu aku merapihkan korector bawah mata aku menggunakan concealer yang sama Tapi shade-nya itu yang natural Aku blend juga secara rapih agar hasilnya itu terlihat lebih natural Nah, untuk base makeup kali ini Aku menggunakan naturactor, itu yang nomor 151 Dicampur sama beautybliss dari Emina yang light Ini aku sekalian review, aku suka banget sama foundation ini Yang naturactor, karena itu bener-bener coverage-nya itu bagus banget Untuk bisa dipadu-badanin sama foundation yang cair Ataupun kalau aku kan jarang menggunakan foundation Jadi aku menggunakan BB cream, biar hasilnya itu lebih ringan gitu Aku suka banget ini sumpah, aku suka banget sama naturactor Bikin kulit muka aku itu lebih flawless dan lebih gedui gitu Nah, untuk penggunaan foundation ini sih Kalau kata aku, aku lebih saranin Untuk penggunaan awalnya itu menggunakan brush Lalu kalian bisa blend lebih rapih lagi menggunakan beautyblender Untuk nge-set makeup aku Aku menggunakan pounce BB magic powder Ini aku gunain biasa di area-area yang berminyak bagi aku Tapi ini aku mau ngasih tau Kalau pounce yang magic powder BB ini Sebenarnya hasilnya nggak bikin matte Tapi ini lebih gedui gitu Jadi lebih kelihatan sehat kulitnya Nah, inilah pensil alis favorit aku dari dulu Aku seneng banget bisa nemu pensil alis ini Waktu itu aku beli di online Namanya Jasmis Eyebrow Pencil Yang Dark Brown Aduh, aku nggak bisa komen banyak-banyak Dengan pensil alis ini Aku saking cintanya banget sama pensil alis ini Jadi kalian bisa lihat sendiri aja hasilnya ya Dan yang paling mengejutkan itu Harganya itu adalah 4.000 rupiah aja Itu kalian bisa memiliki alis yang sangat natural dan bagus banget Tapi ada kelebihan, ada kekurangan juga Menurut aku ini kekurangannya sih Jadi pensil alisnya itu rapuh dan cepet abis gitu Nah, untuk eyeshadow kali ini Aku menggunakan eyeshadow palette dari Vocalure itu yang seri Bright Looks Kalian bisa ikutin aja Warna-warna yang aku pilih di eyeshadow ini Untuk makeup look kali ini Karena sih itu aku nyuslain sama warna hijab aku Walaupun warna perpaduan eyeshadow kali ini Aku lebih cenderung ke bold tipenya Tapi tenang, aku masih suka sih makeup-makeup yang natural Jadi ini lebih bisa dipakai ke kalian keundangan Ataupun ke acara-acara yang formal Tapi makeupnya itu kesannya gak lebay Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini juga salah satu produk makeup favorit aku Yaitu eyeliner dari KL Aku tuh gak ganti-ganti dari dulu Eyelinernya itu tetep KL Pakainya yang warna hitam Karena bener-bener bisa stay terus Walaupun dipakai seharian loh Terima kasih telah menonton! Untuk bedak padat kali ini Aku menggunakan bedak dari Kering Yang twiggy itu warnanya yang sand beige Aku pakai tipis-tipis aja di makeup aku Nah ini juga salah satu favorit makeup aku juga Ini dari Vocalure yang blush onnya itu yang warna D02 yang smashing Itu bagus banget untuk makeup sehari-hari Jadi blush onnya itu gak pingyang mencolok banget Tapi bisa nyatu sama warna kulit aku Untuk nge-brounce pipi aku Aku menggunakan warna yang Copper Rose Itu yang dari Eyeshadow Palette Vocalure lagi Itu aku pakai tipis aja di pipi Biar lebih kelihatan gak cabi pipinya Nah untuk kalian yang udah ngikutin video aku dari dulu Kalian pasti tau banget Aku tuh suka banget sama highlighter Itu dari ELF yang Moonlight Pearls Kalian bisa lihat hasilnya Sebelum aku menggunakan highlighter ini Sama sesudahnya Itu hasilnya kayak gimana Kalian bisa nilai sendiri Sampai jumpa Untuk lipstick kali ini Aku menggunakan perbasari yang High Matte Lip Cream Itu yang warna Finca Itu bagus Udah aku gak bisa komen apa lagi Itu bagus Untuk kalian bisa nge-ombre lips kalian Dan aku pakainya itu yang warna 01 Itu yang pinknya itu yang dari Latul Lip Yang Stay Matte Lip Cream Itu pas untuk dipadu padani sama warna base lipstick Yang mirip kayak Finca ini Untuk nge-set makeup aku Aku menggunakan Pixie yang Face Mist Inilah final look dari makeup tutorial kali ini Semoga kalian suka dengan hasil makeup aku kali ini Dan jangan lupa di subscribe Like and comment video ini Dan share ke temen-temen kalian Dan kalian bisa komen dan request video selanjutnya apa aja yang akan aku buat Terima kasih banyak udah nonton video ini Sampai dari awal sampai akhir Dadah